Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan mencampaikan informasi terkait Perkembangan ulama kita yang masih ditahan di waris krimnya Ini ada informasi terupdate Disadur dari Faktakini.info 5X pengurus EPI bebas besok pagi Ini pernyataan tim advokasi ulama dan aktivis Islam Faktakini.info Jakarta 5X pengurus EPI bebas besok pagi Ini tanggal 5 ya saya beritanya ini ya Berarti besok tanggal 6 Ini pernyataan tim advokasi ulama dan aktivis Islam Taktis Tim advokasi ulama dan aktivis Islam Press release Tim advokasi ulama dan aktivis Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Bahwa atas berkat rahmat Allah SWT 5 orang ex pengurus EPI Yaitu Haji Haris Ubaidillah SPDI Kiai Haji Ahmad Sobrilubis Habib Ali Alwi Alatas Bing Alwi Alatas Idrus alias Habib Idrus Al-Habsi dan Ustadz Maman Suryadi Insyaallah pada hari Rabu tanggal 29 Safar 1443 Hijriyah Atau 6 Oktober 2021 Akan bebas Oleh karena telah berakhir masa penahanannya Sesuai dengan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Demikian press release ini kami sampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih Jakarta 5 Oktober 2021 Hormat kami Atas nama tim penasihat hukum Takdis Asis Yanuar P SHMHMM Hei kawan Alhamdulillah ya ini kabar gembira Ya segedar ini sebagai informasi Kita doakan semua berjalan lancar Besok ya Ya mudah-mudahan ini semuanya berjalan dengan baik Dan kita doakan Berjalan sesuai dengan harapan Bantu bagikan video ini kawan Semoga Semuanya memonitor tentang Press release ini Terima kasih Ya kita doakan semuanya baik Termasuk Imam Besar Habib Berjiksyab Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih